Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Halo boy, gue lagi di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Kelapa Gading Namanya itu VIP Auto Style Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kelapa Gading atau sekitarnya Kalian bisa langsung dateng ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Hmm, kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis juga bisa, langsung dateng aja Jangan lupa, dikepoin dan di follow nih Instagramnya Di video kali ini, gue masih ada di Semarang Dan gue happy banget, kenapa? Karena gue nemu kembarannya obri, woy Nih, brio kuning Wah, ini punya customer, cuman Customernya kebetulannya lagi makan dan agak malu-malu kucing gitu Kebetulan ownernya perempuan Nanti coba gue sisipin fotonya deh Kalau kalian kepo Nah, langsung aja gue review ya Ini adalah brio satya tipe E Yang CVT, metik dia, bukan manual Ini kalau dari modifikasinya, ini yang pertama yang kelihatan jelas banget adalah Dia sudah menggunakan masang garni sepeda lampu Lalu ada tambahan sedikit lips ya Lips sama bagian sininya dikasih karbon Oh, ini stiker karbon Dan di fog lampnya sudah dikasih stiker warna kuning Supaya jadi warna kuning Ininya Dan sudah ada momo nih, untuk narik nih Tahu, narik apa ya? Narik mobil gitu ya? Nah, dia juga sudah pakai plat nomornya ini, pakai punya mugen punya Dan ini sudah di stikerin Kalau dia di stiker, ini stikerin Lumayan lah, sudah merubah tampilan Dan yang pasti, ada salah satu yang bisa nambah power mobil ini jadi nambah satu HP Nih, stiker AXR Wheel Oke, kalau kita lihat dari samping, yang pertama Spionnya sudah dikasih hitam, stiker hitam Lalu, pilar B-nya juga dikasih hitam Ya, pilar B Dan atapnya juga Dan dia dibikin setengah two tone gitu Jadi, setengah garis sampai belakang dibikin hitam Nih Ya, gagang pintunya sudah pakai Apa sih ini? Shield-shield gitu, pelindung Lampu sennya dikasih stiker mode gelap Lalu Oke, selanjutnya di sini nih Di spoilernya Spoilernya ini, kalau gue rasa ini ditambahan Spoiler punya RS Terus Sudah pakai diffuser Diffuser model RS juga Di belakangnya juga ada pakai Mudguard juga Mudguard ya? Kalau salah namanya Gue lupa-lupa ingat Dalam pusennya juga ada dipakain Stiker Biar jadi kuning Nah, kalau kita lihat dalemnya Wow Dalemnya seperti obri jaman dulu Cuma bedanya Stiernya dia sudah Kan tipe E ya Jadi dia sudah ada Apa namanya nih? Switch control Bener Ih, ilham pinter Terus metik Ini di dashboardnya dikasihin busa-busa Supaya jadi lebih Ciami Apa lagi ya? Selebihnya Masih standar Bahkan masih diplastikin Ini juga Hmm, antapnya juga masih standar Sama Transmisinya metik ini ya Ini kebetulan gue Nggak dikasih pinjam kuncinya nih Jadi nggak bisa lihat kilometernya berapa nih Head unitnya masih standar Pioneer Dan masih diplastikin Ya, kalau dalam sih masih standar Dan yang pasti Sedikit perubahan ya Kalau gue lihat Ownernya Memberikan sedikit sentuhan perubahan Pada Lebih ke Eksterior Yaitu kepada warna Di bodi Karena kan kalau brio pada umumnya Semuanya kuning Kecuali yang RS Gitu kan Makanya dia Dibikin model RS Ya, ini menurut gue Satu Apa ya? Satu langkah yang oke lah Tanpa mengeluarkan budget yang besar Tapi bisa merubah Tampilan mobil Dan yang pasti Dia sudah menggunakan HSR wheel Ini pakai ring 16 Dengan ukuran bahannya 195-50 Dari Acelera PHIR Ini modelnya Briskat ini am ya Ini dia Lebarnya tuh belang Jadi yang belakang itu Lebih lebar daripada yang depan Hmm Oke Ya seperti yang gue bilang ya Modifikasi itu Gak ada patokannya Jadi ya Modifikasi mobil itu Ya tergantung dari Kebutuhan dan keinginan Si ownernya Jadi kalau misalnya Kebutuhannya segini Udah lebih dari cukup Ya udah Gak usah ngeliat mobil orang lain Karena Apa ya Mobil kan mobil kita nih Kita yang pakai Kita yang ngeliat setiap hari Ya udah Kalian modifnya Sesuai dengan kemauan kalian Dan kebutuhan kalian aja Nah Kayak gini aja contohnya Hanya sentuhan dikit Tapi sudah merubah Yaudah boy Segitu dulu Video kali ini Kita liat Selanjutnya ada apa Oke Eh Udah gak ada apa-apa lagi ya Yaudah deh Kalau gitu Gue tutup aja videonya Gue Lirai Sundur Diri Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR Sub indo by broth3rmax